Hai Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semoga dalam keadaan sehat selalu dan yang sakit semoga cepat dikuturi kesembuhkan dan diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahuwata'ala pada video kali ini teman-teman saya mempunyai mobil yang masih merumahkan kalkulator namun setelah diservis atau dibersihkan untuk RPM nya tidak bisa stasioner mungkin dikarenakan ada sedikit kotoran yang menyempat pada saluran darah atau setelan angin maka pada video kali ini saya akan coba untuk membuka menu atau melepas telan angin ini dari masukan video dari Ote Jaya channel dengan cara digas-gas langsung lalu ditutup bagian filter udara atau bagian populatornya di atas kita tutup atas lagi kita tutup sehingga nanti kotoran terdengar suara eh sedotan yang cukup kuat dari mesin kita tutup kita gas tutup gas tutup lagi sampai terdengar suara eh sedotan yang cukup kuat dari mesin setelah itu baru kita nanti pasangkan kembali untuk setelan anginnya karena tadi waktu belum kita lakukan seperti ini mesin itu kalau sudah hidup stasioner langsung mati jadi mungkin disebabkan pada saluran setelan angin ada sedikit kotoran di dalamnya sehingga mesin tidak mustasioner ini saya praktekkan langsung setelah mendapat rekomendasi dari channel saya auto bisa coba mesinnya lumayan mesin sudah tidak mati-mati lagi karena di saluran anginnya mungkin sudah keluar kotoran yang tersisa atau kotoran kecil karena biasanya di saluran itu ada mikro atau bagian-bagian kecil dari eh bensin yang terbawa karena kotor jadi masuk ke saluran itu teman-teman kita pasang lagi untuk setelan anginnya kita pasang kita kencangkan nanti kita cari putaran yang paling tinggi itu biasanya menunjukkan mesin sudah mau stabil ya ini teman-teman ini sudah saya dapatkan putaran yang cukup tinggi ini saya lakukan karena selalu mati terus ini juga starter jadi lebih mudah ini teman-teman kita cocok karena masih menggunakan kabel atur kita harus mengocoknya ya ini kita setel lagi cari posisi rpn yang paling tinggi ya ini kita starter ya mesin sudah mau hidup lagi ya kita putar lagi cari posisi yang tepat untuk menentukan putaran agar bisa stasioner teman-teman ya kita disini menggunakan piling saja karena ini mungkin kabel atur sudah lama harus dikatakan penggantian reparketnya ini harus diganti semuanya nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal mungkin bisa menjadi lebih bertenaga lebih irit dan akselerasinya lebih galak ya teman-teman ya ini teman-teman sudah saya coba dan hasilnya cukup memuaskan nanti bisa anda lakukan sendiri di rumah cukup mudah teman-teman tinggal kita lepaskan bagian setelan anginnya lalu kita gas gas lalu ditutup bagian filter saluran yang dari filter udara kita gas gas sampai terdengar terdengar hisapan yang cukup kuat dari mesin nanti bisa kita rasakan mesin sudah nggak tergoyang nggak merebut lagi itu hanya sebagai langkah awal untuk lebih baiknya sih dibawa ke tengkel saja ya teman-teman sepak spesialis kabulator atau June up jadi bisa ketahuan dimana kekurangan atau mungkin ada yang harus dilakukan pengantian pada bagian kabulator atau reparketnya sehingga nanti bisa maksimal hasilnya jadi tidak ragu-ragu dalam kita berkendara mungkin itu saja video dari saya jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati